Polisi mengamankan 352 orang yang diduga terlibat dalam keributan antar kelompok di Jalan Taman Siswa, Mergangsan, Kota Yogyakarta pada minggu malam. Kelompok tersebut merupakan supporter bola PSIM yakni Beraja Musti yang bersitegang dengan kelompok Silat Persadaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Setidaknya hingga Senin pagi, polisi terus melakukan pendataan baik korban luka maupun kerusakan sejumlah fasilitas umum akibat bentrokan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y. Kompes Paul Nuredi Ruan Syaputra saat jumpa pers di Ma Polda D.I.Y. Senin menjelaskan 352 orang itu dimungkinkan terlibat dalam bentrokan di Jalan Taman Siswa pada minggu malam kemarin. Namun demikian pihaknya menyebutkan belum ada penetapan tersangka dalam peristiwa tersebut. Polisi sementara ini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Sebagaimana diketahui, bentrokan antarmasa terjadi di Jalan Taman Siswa ke Mantren Mergangsan, Kota Yogyakarta pada minggu malam. Keributan itu baru bisa dikendalikan menjelang tengah malam setelah polisi berjibaku mencoba melerai kedua pihak. Pada Senin dini hari, Kapolda D.I.Y. Irjenpol Suwondo Nainggolan mendamaikan dua kelompok yang bentrok di Jalan Taman Siswa Kota Yogyakarta. Kedua kelompok itu yakni supporter bola PSCM Yogyakarta Beraja Musti dan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Kedua pelah pihak kemudian membuat penyataan damai dengan didampingi Kapolda D.I.Y. Terima kasih.